Intro Sebagai bentuk dukungan dan merasa iba atas penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban agresi Israel Atlet downhill langganan juara nasional asal Kota Batu, Hilda Avos Makatana, melelang sepeda dan jersi hasil menjuarai ke jurnas di Banyuwangi 2022 silam Hasil dari lelang tersebut sepenuhnya akan didonasikan untuk Palestina Intro Duka untuk Palestina datang dari berbagai sisi Sebagai bentuk empati mulai dari perorangan hingga instansi Baik swasta maupun negeri turut memberikan bantuan obat hingga kebutuhan pokok kepada rakyat Palestina Atlet downhill nasional asal Kota Batu, Hilda Avos Makatana, jadi salah satu yang ingin membantu rakyat Palestina dengan melelang sepeda dan jersi yang menjadikan dirinya juara nasional tahun 2022 Saat ini, Avos Katana sudah membuka proses lelang sepeda kesayangannya tersebut Semua hasil lelang akan didonasikan untuk Palestina Diketahui, proses lelang sudah diumumkan sejak Senin 4 Desember lalu di akun resmi Instagram Avos Katana Avos melelang gersi dan sepeda di rumahnya Jalan Lesti Utara Gang 2 Permai Kelurahan Ngagli, Kecamatan Batu, Kota Batu Dirinya berjanji seluruh hasil lelang akan didonasikan kepada rakyat Palestina Perlu diketahui nama Avos di dunia balap sepeda cukup mentereng Pria asli Songgoriti, Kelurahan Songgokerto ini Pernah membanggakan Indonesia di ajang SEA Games tahun 2013 Dengan meraih mendali emas Jadi saya tuh memang melihat berita yang sudah beredar di Palestina Hati saya terasa terenyuh gitu loh mas Melihat saudara-saudara kita yang di Palestina Perjuangan mereka Iatan saya juga melelang sepeda ini Sebagian nanti akan saya sembangkan buat mereka di sana Historinya itu banyak mas Terus saya jelaskan lagi sepeda ini Mungkin masih prototype Dan sepeda ini memang diset buat saya dulu Dan sepeda ini juga belum ada Bahkan di dunia belum ada Hanya ada dua Dan itu pun milik saya semua Jadi sepeda ini benar-benar sangat bersejarah buat saya Dan sepeda ini juga terakhir Membuat saya Menjadi juara nasional di tahun 2022 Dan itu juara pun Yang sudah saya tunggu selama 12 tahun Mungkin kalau dari seki harga mungkin gak seberapa mas Cuma memang historinya itu loh ceritanya itu memang puanjang Tentang sepeda ini Jadi dari situ Ya biar ada sejarah juga Buat saudara-saudara kita di Palestina Dengan perjuangan saya Serta melelang sepeda ini Untuk terakhir itu Teman saya di Bali Itu sudah menar di 35 juta Sebenarnya semaksimal mungkin Karena saya juga Nantinya kalau semakin teman-teman Banyak dan Minat untuk sepeda ini Dengan harga yang tinggi Harga itu pun Akan saya Sumbangkan Lebih banyak lagi Saudara kita di Palestina Devita Priliana melaporkan